Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman semua kita berjumpa kembali Di dalam kesempatan kali ini kita akan kembali berlatih mengerjakan latihan soal penyelitian tengah semester Sekali lagi ini adalah latihan ya bukan bocoran soal Kali ini kita akan berlatih untuk mata pelajaran PKN kelas 8 semester kedua Jumlah soalnya adalah 20 soal pilihan ganda dan 5 soal iseh Dan untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe channel ini Agar terus bisa menghadirkan video-video yang bermanfaat tentunya ya Baiklah teman-teman semua kita mulai latihannya Oh iya untuk materinya adalah ada 2 bab yaitu Materi tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908 Dan juga materi tentang sumpah pemuda Baiklah kita mulai dari soal pilihan ganda nomor 1 Organisasi Budi Utomo merupakan salah satu organisasi pertama yang ada di Indonesia Yang telah berasas sifat modern Organisasi tersebut resmi didirikan pada tanggal titik-titik Organisasi Budi Utomo A 20 Mei 1908 B 28 Oktober 1928 C 5 Mei 1908 D 5 Oktober 1908 Jawabannya adalah Yang A ya 20 Mei 1908 Kita lanjut ke nomor 2 Bentuk perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah pada masa kerajaan Saat itu tidak memberikan hasil yang memuaskan Hal ini dikarenakan titik-titik A modal untuk melakukan perang masih kurang B senjata yang digunakan masih sangat tradisional C perjuangan bangsa masih bersifat ke daerahan D sistem komunikasi yang digunakan masih belum modern Pada masa kerajaan bentuk perjuangannya adalah Yang C ya perjuangan bangsa masih bersifat ke daerahan Jadi masing-masing berjuang untuk daerahnya sendiri-sendiri Baik lanjut nomor 3 Bentuk perjuangan melawan penjajah di daerah Banten Dipimpin oleh titik-titik A Sultan Hasanuddin B Pangeran Deponukoro C Sultan Ageng Tirta Yasa D Tuanku Imam Bonjol Jawabannya adalah Yang C ya teman-teman Sultan Ageng Tirta Yasa Kalau Sultan Hasanuddin itu dari daerah Makassar Pangeran Deponukoro dari Jawa Jawa Tengah Kemudian Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Lanjut nomor 4 Pada masa penjajahan Yang terdapat salah satu tokoh Belanda Yang sadar akan buruknya keadaan Indonesia Akibat dari penjajahan Tokoh ini terkenal dengan bukunya yang berjudul Max Havlar Tokoh tersebut yaitu titik-titik A Van de Bosch B Edward Towers Becker C Baron Van Hovel D Mr. Van Deventer Jawabannya adalah B Edward Towers Becker Orang ini juga dikenal dengan nama samaran yaitu Multatuli Baiklah nomor 5 sekarang Kongres pertama yang diselenggarakan oleh Budi Utomo Berada di kota titik-titik A Yogyakarta B Bandung C Surabaya D Semarang Kongres pertama Budi Utomo Diselenggarakan di kota A Yogyakarta Nomor 6 Penggagas pertama dan pendorong lahirnya Budi Utomo Adalah titik-titik A Insinyur Soekarno B Dr. Sutomo C Hos Cokro Aminoto D Dr. Wahidin Sudirohusodo Jawabannya adalah Yang D ya teman-teman Dr. Wahidin Sudirohusodo Beliau adalah penggagas pertama dan pendorong lahirnya Budi Utomo Lanjut nomor 7 Hari kelahiran Budi Utomo oleh masyarakat Indonesia ditetapkan sebagai titik-titik A Hari Kesetia Kawanan Nasional B Sumpah Pemuda C Hari Pendidikan D Kebangkitan Nasional Jawabannya adalah Yang D ya Hari Kebangkitan Nasional Kelahiran Budi Utomo itu 20 Mei 1908 Dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional Lanjut ke nomor 8 Landasan dasar dari peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara telah sesuai dengan kesepakatan bangsa yaitu titik-titik A NKRI B Pancasila D UUD 45 D Pancasila dan UUD 45 Landasan dasar dari peraturan berbangsa dan bernegara Jawabannya adalah yang D Pancasila dan Undang-UUD 45 Lanjut nomor 9 Sikap hormat dan menghormati antara pemeluk agama serta penganut kepercayaan yang berbeda-beda termasuk ke dalam sikap positif yang berkaitan dengan titik-titik A nilai keseimbangan B nilai produktivitas C nilai religius D nilai kemanusiaan Karena disini ada kata-kata agama Maka jawabannya adalah C ya Nilai religius Religi atau religian Itu artinya agama Baik nomor 10 Berikut ini yang bukan menjadi hak Bukan hak ya Yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia adalah A menguasai berbagai cabang produksi yang mencakup hajat banyak orang B mendapatkan kehidupan yang lebih layak C keamanan dari bentuk ancaman dan ketakutan D memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan Yang bukan menjadi hak setiap masyarakat Indonesia adalah Yang A ya Menguasai cabang-cabang produksi yang mencakup hajat hidup orang banyak Baik nomor 11 Perhatikan secara seksama gambar di bawah ini Ya ini gambar zaman dulu ya teman-teman Gambar di atas merupakan organisasi trikorodermo Yang didirikan pada tahun A 1912 B 1908 C 1920 D 1915 Organisasi trikorodermo Yaitu didirikan pada tahun D 1915 Oke lanjut nomor 12 Organisasi trikorodermo Pertama kali didirikan oleh titik-titik A. Dr. Wahidin Sudirahusodo B. Insinyur Soekarno C. Raden Satiman Viryo Sanjoyo D. Tuanku Imam Bonjol Jawabannya adalah yang C ya teman-teman Raden Satiman Viryo Sanjoyo Oke baik lanjut Ke nomor 13 Organisasi trikorodermo Merupakan cikal bakal dari organisasi titik-titik A. John Borneo C. John Celebes C. John Sumatera Nenbon D. John Java Jawabannya adalah Yang D ya Merupakan cikal bakal dari John Java Atau perkumpulan pemuda Jawa Lanjut nomor 14 Salah satu tokoh penting yang memiliki peran Sebagai pemersatu ya Pemuda Minahasa Yaitu titik-titik Minahasa A. Johannes Leimena B. Muhammad Yamin C. Samratulangi D. Muhammad Hatta Jawabannya adalah Yang C ya Samratulangi Nomor 15 Di dalam rapat kedua Kongres pemuda kedua Membahas tentang titik-titik Rapat kedua Jawabannya A. Pendidikan B. Kebangsaan C. Nasionalisme D. Demokrasi Jawabannya adalah Yang A ya Membahas tentang pendidikan Lanjut Nomor 16 Pernyataan berikut ini Yang berkaitan dengan Peristiwa Sumpah Pemuda Kecuali Berarti yang tidak berkaitan dengan Sumpah Pemuda A. Pada peristiwa Sumpah Pemuda Memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Untuk pertama kalinya Yang diciptakan oleh W. R. Supratman B. Peristiwa yang menjadi langkah terakhir Untuk bisa mewujudkan kemerdekaan bangsa Dari tangan penjajah C. Lagu Indonesia Raya Pertama kali disiarkan pada tahun 1928 D. Isi Sumpah Pemuda Memuat ikrar pemuda Yang berisi Satu tanah air Satu bangsa Dan satu bahasa Jawabannya adalah Yang Yang B Yaitu Peristiwa ini menjadi langkah terakhir Padahal Setelah Sumpah Pemuda Masih ada langkah-langkah berikutnya Hingga Indonesia memperoleh kemerdekaannya Baik Nomor 17 Yang bertindak sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Atau PPPI Di dalam panitia Kongres Pemuda Yaitu A. Amir Sarifuddin B. Braden Mas Jokomar Said D. Sugondo Joyo Puspito D. Muhammad Yamin Ketua PPPI Yaitu Yang C Sugondo Joyo Puspito Lanjut nomor 18 Rapat pertama Kongres Pemuda II Diselenggarakan di titik-titik Rapat pertama Kongres Pemuda II A. Gedung DPR B. Gedung Indonesia Club Keibau C. Gedung Katolik Kecongon Lingan Pohon Atau Gedung KCB D. Gedung Osjava Bioskop Jawabannya adalah Yang C Gedung Katolik Kecongon Lingan Pohon Nomor 19 Organisasi Jong Sumatera Nen Pohon Resmi dididikan oleh Pemuda Sumatera pada tahun 1917 di Gedung Stovia Yang Berada di Kota Titik-Titik A. Jakarta D. Medan C. Malang D. Surabaya Jawabannya adalah Yang A Gedung Stovia Berada di Kota Jakarta Lanjut nomor 20 Di bawah ini merupakan 3 visi mulia dari organisasi Trikoro Dharma Kecuali A. Chandra B. Bakti C. Budi D. Sakti Jawabannya adalah Yang A ya Kecuali Chandra Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang tadi ya di awal Nah yang ini ya Nah disini tertulisnya Organisasi Trikoro Dharma mempunyai 3 visi yaitu Sakti, Budi, dan Bakti Oke Nah sekarang kita ke soal urian Nomor 1 Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia mengalami suatu fase yang dinamakan fase kebangkitan nasional Nah jelaskan yang dimaksud dengan kebangkitan nasional tersebut Jawabannya adalah Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa Kebangkitan nasional Indonesia di Pulau Poli dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 Siri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional Bukan hanya untuk kepentingan daerah Nah jadi intinya adalah kebangkitan nasional itu ditandai dengan lahirnya Budi Utomo 1908 Dan ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangannya untuk kepentingan nasional Bukan hanya untuk kepentingan daerahnya masing-masing Baik kemudian nomor 2 Sebelum 1908 Upaya perjuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam melawan penjajah Belanda telah dilakukan di berbagai daerah di tanah air Sebelum 1908 Nah sebutkan pahlawan nasional yang memimpin perjuangan melawan penjajah sebelum tahun 1908 Dan daerah asalnya Jawabannya adalah Nah ini dia ya Yang pertama Pangeran Dipenegoro dari Jawa Kemudian Sultan Hasanuddin dari Makassar Sultan Ageng Tirta Yasa dari Banten Patimura dari Maluku Tentunya masih banyak lagi ya teman-teman Silahkan buka-buka kembali buku pelajarannya Oke lanjut Nomor 3 VOC Yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 Awalnya adalah Persekutuan dagang asal Belanda Yang memiliki hak monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia Nah pertanyaannya Mengapa ia mampu menguasai dan kemudian menjajah Indonesia Jawabannya adalah Oke VOC mampu menguasai dan menjajah bangsa Indonesia Karena VOC atau Belanda 1. Menduduki daerah-daerah yang strategis 2. Memonopoli perdagangan di Indonesia 3. Melakukan politik adu domba Atau siasat devide ad impera Untuk melemahkan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Indonesia Kemudian ini yang keempat Memiliki angkatan perang atau tentara dengan persenjataan lengkap Nah alasan-alasan inilah yang membuat kemudian VOC Kemudian menjelma menjadi penjajah Baik kemudian nomor 4 Sebutkan isi dari Sumpah Pemuda Hasil Kongres Pemuda Kedua Yang dibacakan tanggal 28 Oktober 1928 Isi Sumpah Pemuda Jawabannya adalah Isi Sumpah Pemuda yaitu 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu Tanah Indonesia 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia Nah ini adalah isi dari Sumpah Pemuda Lanjut soal terakhir nomor 5 Sebutkan nilai-nilai luhur yang dapat diteladani dari peristiwa Sumpah Pemuda Nilai-nilai luhur yang dapat diteladani dari peristiwa Sumpah Pemuda Jawabannya antara lain 1. Cinta tanah air 2. Menjunjung tinggi persatuan 3. Rela berkorban 4. Mengutamakan kepentingan bangsa 5. Menerima dan menghargai perbedaan 6. Semangat bekerjasama atau gotong royong Nah ini ya teman-teman semua untuk latihan kita dalam kesempatan kali ini Semoga teman-teman semua bisa belajar dengan baik dan meraih kesuksesan Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh